Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini atau info pkh hari ini yaitu informasi bagi KPM PKH dan BPNT yang pertama mengenai pencairan BPNT alokasi bulan Juni penyalurannya itu lewat KKS atau lewat POS dan informasi berikutnya yaitu mengenai KPM PKH maupun BPNT yang berusia 40 tahun ke bawah apakah yang digraduasi hanya KPM PKH saja dan BPNT tidak atau kedua-duanya baik KPM PKH dan BPNT nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan dan info PKH hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT bahwasannya ada informasi penting bagi para penerima PKH dan BPNT yang pertama mengenai pencairan BPNT alokasi bulan Juni penyalurannya itu lewat POS atau melalui KKS dan informasi mengenai KPM PKH maupun BPNT yang berusia 40 tahun kebawah yang digraduasi hanya KPM PKH saja dan BPNT tidak atau kedua-duanya nah untuk yang pertama untuk pencairan BPNT untuk alokasi bulan Juni 2022 penyalurannya itu lewat kartu KKS atau melalui kantor POS nah sesuai informasi website resmi dari Kemensos bahwasannya pada tahun 2022 ini bantuan BPNT akan disalurkan setiap bulan sekali jadi untuk alokasi bulan Juni itu kemungkinan akan disalurkan pada bulan Juni besok sedangkan proses penyalurannya apakah lewat kartu KKS atau lewat POS kita tunggu saja informasi selanjutnya sebab semua keputusan ada pada Kementerian Sosial Republik Indonesia dan hingga kini belum ada keputusan resmi terkait penyaluran BPNT apakah akan disalurkan lewat Bank Himbara atau melalui PT POS Indonesia akan tetapi kemungkinan besar itu melalui kartu KKS sebab BPNT yang disalurkan itu hanya untuk satu bulan saja yaitu BPNT alokasi bulan Juni 2022 selanjutnya informasi mengenai KPM PKH atau BPNT yang berusia 40 tahun ke bawah dimana KPM yang berusia 40 tahun ke bawah ini akan digraduasi oleh pusat karena tergolong usia produktif nah perlu diketahui itu bukan berarti KPM akan digraduasi lalu dicabut bantuannya sama sekali tidak akan tetapi tetap menerima bantuan sosial hanya saja dengan cara dialihkan ke program pemberdayaan masyarakat melalui program kewirausahaan dan akan diberi modal nantinya jadi intinya bantuan PKHnya tidak akan ada lagi akan tetapi diganti dengan bimbingan untuk wirausaha dan dibantu dengan diberikan modal usaha sejumlah 1 juta sampai dengan 3.500.000 rupiah nantinya nah bagaimana jika KPM BPNT yang berusia 40 tahun ke bawah apakah KPM BPNT termasuk juga jadi jawabannya belum bisa dipastikan sebab yang dibahas oleh Kemensos hanya untuk KPM PKH yang usia 40 tahun ke bawah dan tidak membahas KPM BPNT jadi kita tunggu saja ke depannya nanti namun pada waktu rapat di Komisi 8 DPR RI pada beberapa waktu yang lalu Ibu Risma menyebutkan untuk penerima bansos yang masih muda-muda yaitu ada sebanyak 40% penerima bansos PKH dan BPNT yang masih memiliki usia produktif jadi bisa juga termasuk KPM BPNT ini akan ikut di graduasi jadi kita tunggu saja informasi ke depannya nanti apakah KPM BPNT termasuk atau tidak tunggu informasi nanti dari pusat memang program bantuan tunai semacam PKH yang cairnya berdasarkan jumlah komponen dan BPNT tidak memiliki komponen namun saat ini untuk program BPNT juga dicairkan secara tunai sehingga kita harus menunggu perkembangan informasi ke depannya nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua terima kasih telah menonton